Di Jarkat Rane, atau di mana lah, ini tuh udah biasa bungkus-membungkus, gak masuk di daerah kita. Kau masuk kemana? Ke almarhum Holy Week. Masuk kau disitu, kau sewa meja, minuman kau banyak. Apa, sewa meja? Jadi kalau kita pesan minum tapi gak booking meja, kita minumnya berdiri gitu? Iya, betul. Harusnya itu diaplikasikan sama orang Padang tuh, kalau rumah makan Padang tuh. Iya, nak, kalau penuh mejanya, gak menunggu dia, yaudah makan aja sambil berdiri. Iya, betul. Nah, habis itu ditanggup sama orang Muhammadiyah situ. Eh, Nabi Muhammad gak mengajarkan makan berdiri. Aku pernah tuturin di satu bar yang sudah almarhum. Jadi dia ngomong sama aku, mau kupakai cewek itulah. Kan itu aku harus memberikan jawaban suportif, kan? Menurutku oke. Kapan rencana mau kupakai? Kapan rencana mau kau pakai, bang? Habis itu masuk perdua aku ya, bangga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Paranois. Ini dia sopan stay bareng gue, Pras. Dan saya, Arin Hermana, disini ya. Ada sehat, Paranois. Pasti bingung kan kenapa masanya pelunta-peluntung kayak gini. Biasanya, Paranois, dengar podcast-podcast di noise ini, gue ini kayak lo. Gimana gitu gue ya? Iya. Dengar orang Padang nih, carut-marut nih, dengar udah ngomong gue lu di podcast ini. Gak masuk di kita. Iya. Karena ini podcast sopan stay namanya. Iya, benar sekali. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya sopan dikit. Sopanlah dikit kamu, sopan stay. Gitu. Begitu. Ya, disini tuh kita akan bahas tentang kegagetan kita terhadap hal-hal yang kita temui di ibu kota nih, bang. Di kota metropolitan nih, bang. Betul. Tapi gak cuman hanya itu. Apa? Kita juga akan bahas tentang orang-orang yang gak asik nih, bang. Nah, kadang kan kita kalau di... Sebagai perantauan nih. Iya, di Minang kan kita kulturnya sama semuanya nih ya. Datang kita ke perantauan, bang. Kita lakukan banyak kultur-kultur di sana. Iya, iya, iya. Beradu dengan kita. Beradu. Kadang gak cocok, bang. Betul. Kadang gak masuk. Betul. Nah, itu nanti kita bahas di sini, bang. Oh, begitu. Iya, gue juga merasakan yang sama seperti elu sih. Iya, contohnya itu barusan ini, ha. Gue-gue elu tuh kayaknya agak mendesak di leher katanya ya. Jadi, emang sebegitu syoknya elu, Rin? Gue susah, bang. Gue tuh kalau misalnya ketemu sama orang Jakarta, kan. Ngomongnya kan gue elu ini. Lipat-lipat mulut saya rasanya, bang. Gue, gue elu, ha. Jadi itu bukti dari betapa syoknya kau di sini? Iya. Kau tahun berapa pindah ke sini? Baru, bang. Ke Jakarta. 2019, saya. Sebelumnya udah pernah juga, bang. Sebelumnya tiga bulan itu apa tuh? Masih gak benar itu ngomong saya itu. Jadi fokusnya 2019. 2019, barulah perlahan kan gue ngomong, gue, gue, gue. Itu dilatih dulu di rumah tuh, bang. Oh, dilatih kali di rumah dulu? Dilatih kali itu dulu tuh. Sebelum berangkat, sebelum naik pesawat tuh udah kau latih ya? Iya. Sampai di pesawat kan gue. Gue. Gue di pesawat itu kalau orang nanya, kemana adek? Gue Jakarta. Gue enak gaul, gue mau beradaptasi dengan ibu K.O.T. gitu. Nah, itu pasti bukan hanya kita yang ngerasain, bang. Siapa aja tuh? Pasti anak-anak daerah lain, anak kampung lain, dinagari yang lain itu, ha? Iya, iya, iya. Pas dia merantau ke ibu kota metropolian, metropolitan nih, ha? Metropolitan. Metropolitan nih, ha? Iya. Pasti akan ngerasa kayak, wah, ini Jakarta style nih, bro. Kalau di kampung kita gak bisa kayak gini. Santai aja. Kalau di sini gak bisa santai. Kalau di orang di sini santai, kita gak bisa santai. Iya, iya, itu dia. Tapi kan gak hanya kita, betul, kata aku tadi. Benar. Semua perantauan yang ada di Indonesia ini juga kaget. Benar. Kita gak tahu orang Pati gimana kagetnya. Iya. Orang Sidoarjo gimana kagetnya. Iya. Sampai di sini, iya kan? Iya, benar. Tapi karena kita orang Minang, kita bahas seputar kita-kita aja. Iya. Kita ngambil dari sudut pandang kita aja dulu. Betul, karena... Pasti mereka juga akan sepakat dengan kita, bang. Belum tahu. Pasti. Eh, di Minang tuh, yang pertama tuh adalah agama. Nah, emang di daerah lain gak ada agama? Ho, kau memancing tuh, ya? Enggak, maksud aku beda lah. Ya, beda. Kalau di Padang kan lebih mau emad ya. Kan iya? Iya, iya, iya. Iya, kan? Kalau kau, apa hal yang paling tidak nyaman ketika kau pertama kali sampai di sini? Saya jujurnya emang bahasa, bang. Bahasa tuh pertama kali tuh yang susah kali itu. Di Padang saya kempung Udi. Saya aja ngomong bahasa Padang sama abang lebih Udi, sayang. Jadi, Faradois. Saya ini dengan si Rintu beda. Walaupun kita sama-sama Padang. Kalau Rintu villager. Oh, iya. Selir villager. Iya. Saya tuh adalah di city-nya ya. Di up city-nya. Di jantung kotanya saya tinggal. Kalau aku Rintu paling anjing waktu sampai di Jakarta deh. Apa tuh? Kutanyakan, berapa? Aku lupa tak bayar bus, tak bayar taksi. Dia bilang pego. Oh, iya. Pego. Iya, iya, iya. Bertanya malu. Iya. Jadinya ada perasaan sok tau. Aku kasih. Berapa? 50. Iya, kan? Dia diam, dia lihat aku. Aku juga lihat dia. Iya, gak? Iya, iya. Kan pego deh. Ini di pego nih 50 mungkin. Kasihkan. Dia diam. Pego katanya. Iya, iya, iya. Nah, itu. Itu gak itu, kan? Iya. Itu pego? 150, bang. Oh, 150. Sorry. Saya lupa. Oh, lelala. Nah, disitu pertama mental udah agak goyang. Oh, lain bahasa orang di sini. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. 150 apa salahnya sebutnya jasad 50? Iya, dia tuh suka mentranslate yang kayaknya semua orang harus paham pego nih ya, gitu. Tapi kan ini kan cuma di Jakarta aja nih. Iya. Nggak, Jaboditabek orang tahu. Jaboditabek itu tahu. Nah, itu saja saya sudah salah nih. Saya. Iya, kan itu saja saya sudah salah, gak tahu saya. Iya, iya. Pego, pego. Ada banyak macam tuh ada pego. Ada pego. Ada pego. Cepe. Weh, cepe tuh alat kelaminnya perempuan, Turin. Iya kan cepe katanya tuh. Sorry, paranoïs yang dipadang. Ini maksudnya cepe ya. Cepe. Iya, cepe. Itu soalnya paradis ya. E di Padang dengan E di sini beda. Iya. E itu yang disebut E aja. Nggak ada E. Nggak ada E. Nggak jarang orang pakai E di situ. Bukan jarang, saya nggak pernah bang. Semua hidup saya nggak pernah. Orang dengar caps lock ya. Caps lock. Cepe itu apa? Cepe. Banyak lah bahasa-bahasa. Di sini tuh banyak bahasa. Tapi aku tuh dari SMA lah. Pindah ke sini tuh. Kan aku tinggal kelas dua kali. Oh iya. Di Padang. Iya. Jadi sebenernya kalau shock-shock kali, nggak terlalu shock aku. Cuman kesalahanku pertama kali aku sampai di Jakarta. Iya. Di Bekasi. Berarti itu kan nggak jatuh. Nggak jatuh. Yang di otakku di Jakarta nih. Iya, iya, iya. Carilah sekolah di situ. Yang dimana aku masih kelas dua SMA. Ya remaja menuju dewasa lah. Iya, iya. Pergejolakan di tumbuh kuning banyak. Iya kan. Tapi yang dari pikiranku, aku nggak boleh langsung shock tau. Sudah aku design badanku kayak gitu. Iya. Aku harus banyak diam dan mendengarkan kata-kata orang. Iya. Yang dimana di Padang kita sneho, mayu, sinera, pantai lah apalah segala macam. Nggak pernah berbahasa Indonesia sama sekali. Iya benar. Sampailah di Bekasi itu. Ternyata, rih. Kita ambilnya. Sekolahnya enggak semuanya bahasa Indonesia. Setengahnya bahasa Sunda kasar. Oh ini di Bekasi ini nih? Di Bekasi. Nama daerahnya Keranggan. Jadi pas sampai perkenalan lah. Iya. Wih, pas perkenalan. Udah bikin lucu aku. Nah ini situasinya gimana deh ya? Coba lah ada guru BK-nya ngantarin. Ini ada murid baru. Gata dia. Oh enggak gitu dia ngomong. Ini ada murid baru nih. Iya, iya, iya. Ini ada murid baru. Ini ada murid baru nih. Dari Padang gitu. Terus sisa-sisanya. Oh rendang, 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 rendang. Oh iya, iya, iya. Dia enggak tahu di Padang kalau bukan hanya rendang. Cepek tadi ada. Iya ada. Cepek. Ada, ada cepek. Ada Kondi. Tahu dia Kondi? Kondi belum tahu deh tuh. Jauh kali. Kondi tuh bahasa kawan jatuh. Tempat ku babi aja. Oh iya, babi. Jadi Kondi tuh babi ya tempat-tempat. Aku perkenalkan. Perkenalkan. Dan langsung ketawa tuh. Luar ketawa sekelas. Wih mental ku drop. Iya, iya, iya. Wih salah gak? Aku diam. Tapi ku ulang-ulang ku eja-eja dalam diriku. Perkenalkan. Langsung ngerasa kayak, kayaknya perkenalkan bukan bahasa Indonesia. Iya, akhirnya saya ngomong. Nama saya Teguh Prasetyo. Saya sopan batu. Kata begitu. Kan makin kena kan mentalku pake. Saya salah, perkenalkan dah salah. Iya, iya, iya. Drop dari situ. Ternyata disitu pake bahasa Sunda semuanya. Sekelas tuh. Karena kebetulan kelasku emang kelas-kelas anak Cibumi. Yang ngomongnya. Ain seh. Di tempat, di padang. Dan ada orang gambar-gambar naga di baju. Di sekolahku masih banyak ototu. Di sekolahku masih ada. Hah? Di sekolahku masih, Bang. Di sekolah, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Kan gue bilang padangku itu kampung kayak gue bilang. Oh, ya masalahnya disitu masih SBY ya. Nah. Dengan aku yang sudah down. Ya. Ditambah duduk aku cukup di belakang, Pemerintah. Iya, iya, iya. Waktu masuk pertama kali itu. Orang ngomong Sunda kiri kanan. Aku diam dua hari. Iya kan. Tapi dua hari itu dia ngomongin aku terus. Dia lari-lari terus di... Dijudur-judurkannya lidahnya. Oh, iya gitu. Aku diam kan, aku senyum. Mungkin karena aku banyak senyum sampai aku dibilang. Eh, boyok, boyok. Boyok apa? Bencong. Boyok bencong. Aku dibilangnya bencong, Rin. Sedangkan putut aku di... Jangan salah kau kan. Maksudnya seberapa banyak cepek disana. Nanti aku ajar nanti. Kulambut nanti. Kulambut nanti. Ya kan, berarti kan gak sopan orang ini. Oh, iya, iya, iya. Sompanlah dikit. Maksudnya aku ada di situ. Hargai aku sebagai pendata. Orang baru. Betul. Iya, iya. Ini katanya Rin. Apa? Sini ku ajarin kalau ada cewek nanti lewat katanya. Hencet berem katanya. Hencet berem. Hencet berem. Kalau berem itu apa ya? Merah ya? Merah ya? Jadi cepek merah gitu, Rin. Hencet? Hencet berem. Hencet berem. Nah, aku karena jiwa menghiburku tinggi. Aku tahu ini. Ini hal yang sudah sering kulakukan ketika aku di sekolah di Padang. Ada orang Jarkata. Jarkata. Eh, bilang pente, bilang pente. Iya, iya, iya. Dia bilangnya hencet berem katanya. Nah, ku sebutin. Lewat dan aku lupa namanya Santi gak siapa. Hei Santi, hencet berem. Iya. Kutawa orang semua. Dia marah. Iya, marah lah Santinya. Aku bilang diajarkan si Godai. Tuh anak-anak Bekasi itu nama-namanya aneh-aneh. Asti. Ada si Godai. Ada si Maung. Lau-lau, Arir. Asti, aku. Godai namanya. Namanya, namanya tahu? Biasanya beda tuh atara namanya. Namanya Arif. Ininya Godai. Godai namanya. Aku gak tahu lah. Bangor ada namanya. Iya, iya, iya. Itu di situ aku pertama kali membuat temanku malu yang mengajarkan. Sebenarnya namanya yang menjarkan si Godai. Habis itu berantam lah. Enggak, si Godai itu yang. Tai lu, tai lu, tai lu. Di situ jadinya kenal. Jadi caraku beda. Insting bertemanku tuh beda di sini. Cara bertahan hidupku. Iya, biasanya bercakak dulu kita kan. Berkelahi dulu. Aku gak pernah bercakak. Aku kulihat-lihatin aja. Aku seminggu nih udah terpegang sekolah. Jadi seminggu diam. Terus diam. Seminggu ke depan. Seminggu ke anjing. Iya, karena di situ aku liat main pucal orang biasa aja. Juara pucal sekolah tuh. Gara-gara bang pras. Tim lah. Biasa tuh. Walaupun cita golok-golok banyak. Iya, iya, iya. Main band juga begitu. Jadi mulai paham dengan kultur yang ada di situ. Jadi aku lebih mengikuti kultur yang ada di situ. Karena gak mungkin kita yang mengikuti kultur. Eh, orang yang mengikuti kultur kita. Karena kita sendiri. Iya, iya, iya. Berarti mereka itu nganggap bang pras ada. Itu gara-gara bang pras punya skill. Punya skill. Iya, iya. Punya skill yang pertama menurutku. Ya, sebagai perantauan yang harus kita bergabung skill. Jangan kita mau merantau hati kita keras. Jangan merantau, ya kan? Iya. Kita berangkat. Eh, gak punya skill. Gak ada apa-apa. Itu namanya. Merantau apa namanya? Merantau gila. Merantau gila namanya. Nah, itu dari segi bahasa baru, Rin. Iya, iya, benar. Di Jarkatan. Di Jarkatan ini. Karena aku sudah paling lama. Dan aku yang lebih banyak nekrong. Kalau kau kan banyak ikos. Iya, aku banyak yang di rumah. Betul. Melukis-lukis. Iya, kan? Tapi menurut kau, kau setuju gak sih di Jarkatan ini orang biasa aja sama? Kalau bahasa anak jaksel itu bungkus. Bungkus? Entahlah ya. Mungkin bungkus. Oh, berancu dia. Berancu, berancu. Betul. Itu bahasanya berancu. Kalau di Padang itu berancu-ancu. Iya, iya, iya. Kalau di sini ngewe-ngewe. Kalau di Padang, berancu-ancu. Iya, iya. Tapi di Jakarta emang kayaknya kalau misalnya bahas ngewe-ngewe itu orang biasa. Ngomongnya aja kayak udah lepas aja. Malah itu udah jadi sentris komedi. Bahas ngewe-ngewe. Di Padang gak bisa. Gak bisa. Gak bisa sembarangan. Gak bisa. Berancu-rancu. Gak bisa. Gak sopan orang nih. Dan itu. Tadi apa istilah bungkus-bungkus apa? Kalau bungkus-bungkus ini kalau sama anak daerah-daerah sini lah kan. Iya, iya. Big City ini. Big City. Pokoknya bungkus itu kalau kita ke bar, kita ke club gitu kan. Diskotik. Kalau di Padang itu apa namanya ya. Orgen Tunggal. Kalau Orgen itu lain Tante. Itu lain tuh. Gak ada. Kayaknya gak ada bar-bar apa. Di Padang itu ada. Ada, ada. Di Padang itu ada dua apa tiga. Tahu aku? Sudah masuk ke semua situ. Aku gak ada. Aku mungkin ya orang kampung kali aku gak ngikutnya kayak gitu. Nah itu aku harus tahu Rind. Kalau di Jarkat Rani. Aku dimanalah. Ini tuh udah biasa bungkus-bungkus. Gak masuk di daerah kita. Karena di daerah kita, menurutku, kita mau membungkus orang, itu ada durasinya cukup panjang. Oh, selah-selahnya apa segala macam. Kita harus kenal dia, kita bawa dia jalan, kita kenal orang tuanya. Walaupun di otak kita, kapan kita akan berancu? Jadi rurutannya lebih panjang tuh. Bersiapannya tuh panjang. Kalau di Jakarta nih, eh, kau masuk kemana? Ke Almarhum Holy Week. Kan udah, udah, udah gak ada. Masuk kau di situ, kau sewa meja, minuman kau banyak. Apa, sewa meja? Bisa kebawa pulang ke meja. Bisa kebawa meja. Enggak, apa namanya nih? Ya, pesan table. Pesan table ini apa? Jadi gini ya, eh, orang kampung. Pesan table ini kok datang kan? Ambil table satu. Iya kan? Table tuh bayar gak ya? Aku karena dibayarin orang terus. Oh, bayar, ah. Ambil table, meja aja bayar. Belum minumannya. Ini, ini satu-satu kita bahas nih ya. Ya, satu-satu kita bahas nih ya. Ya, kita, satu-satu kita bahas nih ya. Ya, oke. Jadi kalau masuk bar-bar tuh di Jakarta nih, di ibu kota nih, kita datang itu, kita pesan meja dulu. Ya, meja ini dipesan. Ya, dimana kau mau duduk? Ya, masuk aja kan dia. Eh, ini nak milih-milih kayak kau masuk rumah makan padang. Wah, makan di sini bang gitu. Gak bisa. Di sini tuh, aku mau duduk di sini. Dah pasti ada minumannya kan. Tapi, booking meja aja. Itu ada piti nyarin. Boking? Oh, jadi kalau kita pesan minum tapi gak booking meja, kita minumnya berdiri gitu? Ya, betul. Oh. Kayak itu. Tapi aku gak pernah berdiri, selalu pesan meja. Harusnya tuh diaplikasikan sama orang padang tuh kalau rumah makan padang tuh. Kalau penuh mejanya, gak menunggu deh. Udah makan aja sambil berdiri. Ya, betul. Habis itu ditanggup sama orang Muhammadiyah. Iya, 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 iya. Karena Nabi Muhammad gak mengajarkan makan berdiri. Gak, kalau saya, ini saya gak tahu. Mungkin kalau di sini kan bar-bar tempat minum tuh bar-bar. Bar-bar? Apa namanya? Rusuh kalau bar-bar. Iya, apa? Tempat bar. Tempat bar di skotet. Klap, 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 klap tuh. Ya, betul. Kalau saya kan di kampung namanya tuh kade mau ne. Kade mau ne. Itu kade klontong, Turin. Maksudnya kade tempat orang minum teh talu, kopi. Itu kan kita gak ada bayar tempat. Itu minuman menyehatkan. Itu kan menyehatkan segar badan apa segala. Tua, tua padang itu. Tua padang belinya kan. Cepet. Nah, kalau di sini beli minum, boleh. Keras-keras ngomong di sini, boleh. Ini meja ini gak masuk akal bagi saya ini. Meja. Meja kalau kita lewatkan lah. Pokoknya kita bayar meja. Oke. Anggap kita berdua. Iya, iya, iya. Kita berdua di sini, kita minum ya kan. Tapi. Minum beli lagi nih. Oh, belilah. Iya. Minimal itu adalah sejuta, dua juta. Kau kenapa? Astagfirullah. Mas, emang itu sih tapi. Makanya agak shock kau kan. Iya. Kayaknya itu mungkin kenapa saya emang dicauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Tidak kau aja yang tidak penasaran. Iya, mungkin. Asik. 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 Iya, asik. Itu. Maksudnya, Kak, ya. Ketertarikan orang kan beda-beda. Iya, iya, iya. Tertarik dengan begitu. Jadi, Bang masuk, meja disewa. Iya, meja disewa. Itulah lengkap dengan bangkunya tuh. Udah ada. Maksudnya ada meja aja. Nggak duduk di meja, ada pantai. Ada bangkunya. Iya, berarti kita udah sewa tempat nih. Ada. Iya. Udah. Udah, ini putar-putar aja kita ngomong dari tadi. Enggak, karena masih, karena bagi saya nih, sewa. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi ini kulturnya. Iya, itu dia. Permasalah aja. Kenapa? Bisa kita bermasalahkan orang yang mendesain. Kita yang bayar. Iya, kan anjing orang itu tuh. Nggak anjing dia. Enggak, enggak. Itu pintar dia turin. Itu pintar dia turin. Kan dia masuk aja bayar mejanya. Ini bisa kita pakai kalau kita kaya. Nanti, nanti bakal ada kayak gini lagi nih. Ah, bang kalau mau berdiri, bang ada space ini. Ini bayar juga tempatnya bang. Nggak, enggak, enggak. Belum sampai sebegitu sih. Iya. Tapi bisa jadi nanti entah kalau ada bar yang paling bawah. Bang, kita mau belanja tempat dia. Nah, cintanya kok mau masuk bar atau tidak? Iya, ini kan kita. Kita pindah dulu ini satu-satunya. Kita mau belanja tempat orangnya. Kita mau beli minum di sana. Masa kita mau beli minum? Ini bukan tempat orang. Ini tempat barnya emang kosis begini. Tempat barnya. Bisa dianalogikan. Dia emang udah begitu adanya, Rie. Jadi kita masuk nih kan. Eh, pantai aku sampai berdiri nih. Rie ngomong, Rie. Nih gini, Rie. Kita bayar meja. Kita bayar minum. Iya. Iya kan? Dah, sampai situ aman. Iya, oke lah. Oke, udah ya. Tapi kita tetap bayar, Rie. Yaudah lah, anak 1 juta, 2 juta. Eh, pantai, eh, pantai. 1 juta, 2 juta untuk meja. Mending saya beli meja di rumah saya. Saya beli meja, bisa saya duduk gratis. Aduh. Kayak gitu lah ya. Itu berapa lama sewanya tuh? Ya, sampai tutup boleh kalau duduk di situ. Oh, gitu. Sampai tutup, kalau boleh duduk di situ. Saya kalau sejuta, saya sewa meja. Saya duduk di situ seharian sampai selesai. Kenapa kita duduk seharian sampai di situ? Sampai malam, sampai pagi? Sampai ada cepek nih yang lewat, Rie. Oh, gitu, Rie. Oh, gitu. Ya, ini masalah bungkus-mungkus, kan? Iya, 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 iya. Iya, menurut aku, Rie. Ketika kita punya meja atau sofa yang khusus, cewek tuh lebih cepat datangnya, katanya. Oh. Lebih gampang gitu, Rie. Oh, gitu. Jadi ada meja sofa, ada meja. Kalau meja kayak kita sekarang nih. Iya. Wah, 2 hari, Rie. Baru datang di apalagi satu pula minuman kita, kan? Apa raya dia tersuk kawa-kawa? Kita kusah. Kawak kawa itu, eh, disiramnya tuh. Mend mandi sama dia, Turin. Ada, ada gengsi. Akal-akal isinya. Entah Bakarti, entah Kapten Morgan gak delapan sedikit. Ah, itu. Weh, tanpa kita panggil, dia datang, Turin. Kusulah. Berarti itu tuh alasannya tuh. Kenapa kalau misalnya, kalau sofa itu banyak cewek yang datang sana. Kalau memungkinkan. Memungkinkan. Kalau meja yang biasa kayak gini, kayu-kayu gini, itu agak susah. Ya, enggak pula kayu sih. Pokoknya berbeda lah. Ada meja-meja. Di situ ada meja-meja plastik. Yang pakai tenda, pakai payung di atas tuh gak ada. Tidak ada, itu cuma dipandang, Turin. Yang cember dia kan, sepama kan. Iya. Wah, kita aja mau minum masuk pasir kebunuh kita. Iya, iya. Itu, itu dipandang, Turin. Kalau di sini, ya begitu caranya. Itulah nanti ketika kita berkenalan dengan cewek, ya. Kalau bisa, mutar-mutarin. Bawa botol. Itu tinggal meja. Oh, karena ada teman. Oh, semua teman. Abang gak bilang bawa teman. Kalau sendiri tuh, stress menurut aku ya. Kau sendiri, kau pesan sofa VIP, kau duduk sendiri. Mau kucu semua cewek. Jadi harus bawa teman. Iya, harus bawa teman lah. Iya, iya, iya. Atau empat orang. Iya, iya, iya. Gitu, Rin. Jadi, misalnya kita nongkrong sama teman-temannya. Iya. Kita sewa meja satu. Baru ada komunikasi. Woy, mantap pula yang itu ya. Kalau ini kan kau mau siapa kau ngomong ke lu sendiri, kan. Woy, mantap pula sama diri kau sendiri. Kau ngomong. Itu dia. Makanya menurutku, menurut aku kaget budayanya dengan kita berempat di sofa tuh. Iya. Aku ajarin. Aku pernah ototurin di satu bar yang sudah lemah. Iya. Jadi, dia ngomong sama aku. Ih, aku mau kupakai cewek itulah. Hah? Mau diancuknya cewek itu. Terang-terangan dia ngomong kayak gitu. Iya, terang-terang. Pede dia ngomong kayak gitu sama abang. Pede, dan dia belum minum lagi. Maksudnya kan masih dalam kesadaran penuh. Iya, 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 iya. Maksudnya ngomong, mau kupakai gitu. Aku walaupun, aku suka jaga santyang. Aku suka santyang ini apa ya. Tahan-tahan dulu, jaga image. Jaga image, iya, iya, iya. Jaga image, boleh juga. Walaupun dalam hatiku, astaghfirullah. Apa yang kau omongin sama aku barusan itu. Iya, iya. Iya, iya. Waktu dia bilang itu, omong kaget. Aku mau pake dia, ini gitu. Tunjuk orang langsung. Iya, ditunjuknya. Dia kayak diskusi, apa yang diharapkan dari tema abang tuh. Oh, dia minta support lah. Udah jelas, gitu. Jadi kayak. Dia minta support. Iya, iya. Udah jelas-jelas. Dia bilang. Aku pake itu, cewek itu. Iya. Dia mungkin berharap. Gimana menurut kau, Pras? Emang dia pertanyaan gitu. Gimana menurut kau? Kan itu aku harus memberikan jawaban supportif, kan? Nggak mungkin. Wih, janganlah. Berdosa kau. Oh, iya. Eh, kenapa kau kesini? Pasti dia ngomong gitu, kan? Kau jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, aku otomatis supportif. Menurutku. Oke. Aku bilang gitu, ya. Kapan rencana mau kau pake? Kapan rencana mau kau pake, bang? Habis itu masuk par 2 aku yang pake. Kayak gitu. Itu. Nah, itulah Rin segampang itu, Rin. Tapi caranya gimana? Tau nggak? Waktu itu, abang ngeliat nggak? Gimana cara teman abang nih mendekati si buku sini? Oh, dibawahnya botol. Koknya botol. Botol, botol ada tiga, kan? Ada tiga. Ya, dibawahnya dua. Oh, dua dibawahnya. Oh, kalau satu nanti nggak dapat mungkin dua dibawahnya. Mungkin satu lagi buat temannya. Teman si cewek itu. Iya, iya, iya. Botolnya dua, kan? Aku liat aja. Dia jalan, 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 jalan. Balik dia ke sofa lagi. Tau dia. Ada itu. Dia abang mau nih, aja. Botol udah sama dia satu. Itu sering terjadi tuh, Rin. Oh, iya. Iya, namanya lagi mengekir-mengekir, Rin. Itu dicecarinya sampai dapat sumuh. Yang bentuknya, Masya Allah. Orang nggak mabuk, apa aja. Lumpang kunci, aku kasih di sini. Itu deh, Rin. Jadi prosesnya itu kita bawa minum. Itu kita tawarkan lah. Minum deh. Ya, dia mau minum. Minum, minum. Ngobrol deh, nanti itu biasanya. Tidak ngomong deh. Oh, berarti itu nengka. Oh, tidak. Itu Rin. Tapi katanya cepat tadi. Eh, orang cengkeh. Sini gue kasih tau sama kau ya. Orang cengkeh. Di sini tuh, ya emang, emang apa namanya bebas. Iya. Tapi enggak langsung tusuk. Eh, ayo kita ngewek gitu. Enggak bisa, Rin. Ayo kita, kau beraku. Ada juga skill-nya yang kayak gitu. Oh, ada. Oh, saya pikir, saya pikir dengan gampangnya itu bungkus-bungkus itu. Tidak, Rin. Eh, mau minum, nak, nih. Karena mau, itu salah, salah. Kau harus jauhkan hal kayak gitu. Ya, aku kan enggak coba juga. Itu kita pakai, ya. Ya, ada. Oh, ada juga. Hei, enggak kau minum. Habis itu kau buka cerana cewek itu. Bisa, Rin. Bisa, Rin. Katanya tadi gampang bungkus-bungkus. Iya, enggak gampang. Tapi dengan caranya. Oh, ada caranya. Ada. Ada sopan-bungkus untuk masuk ke situ, Rin. Jadi entahkah kau kasih minum. Kau tanya dulu. Kau sekolah di mana, tinggal kuliah di mana. Bapak kau apa, bercanda. Terserah lah kau sepik lah. Iya, iya, iya. Pertanyaan terakhir itu biasa pulang ke mana, lewat mana. Oh, om antara tidak. Oh, begitu lah biasanya. Jadi, Rin. Jadi seolah-olah aku ini dah hebat. Lihat, istriku juga dengar. Iya, kan aku bilang aku nggak tahu. Aku kan belajar sama abang. Dia akan yang aku lihat. Aku tekankan lagi di sini yang aku lihat. Bukan, aku nggak pernah. Aku nggak tahu. Jadi, pokoknya aku tanya sama abang nanti. Yang ada cara dekatinnya, nanya dulu. Nanya dulu. Kasih minum dulu, kan? Kasih minum. Ini minum, nih. Iya, kalau kasih uang belum tentu. Siapa tahu dia lebih kaya daripada kita. Oh, tentu juga ya? Iya, jangan anak-anak. Dah, minum aja. Jangan ngobrol. Ini, ngobrol. Eh, kamu, nama siapa? Pokoknya ngobrol itu adalah bridging sampai pertanyaan intinya. Iya. Kamu pulang kemana? Iya. Kalau dia bilang, aku bawa mobil sendiri, katanya. Berarti itu? Fail. Oh, nggak bisa juga? Oh, dengan bodohnya? Tumpanglah aku satu. Bisa jadi. Pokoknya gimana? Kok dapat itu sama kau? Iya, pandai-pandai orang tu lah. Dan aku emang sering melihat teman-temanku pas pulang ke bar. Oh, dia mengenai sama si itu, mengenai sama si ini. Oh, ini cewek tadi itu mah. Wah, udah diputuk-putuknya. Oh, udah dapat sama dia tuh. Udah dapat sama dia. Aku, kenapa aku kaget? Di kampung kita nggak ada? Makanya aku kaget. Di kampung, Rin ada kayak gitu, Rin? Nah, kalau di kampung beda lagi tuh. Kalau yang masalah ini, yang bungkus-membungkus tadi dia. Ini saya dapat cerita nih. Ya, dari informan. Informannya udah ketangkap ya. Nggak tahu dia gimana. Oke, oke. Jadi kalau di kampung itu, kalau misalnya ada organ malam itu kan, kan ada yang nyanyi tuh. Ada. Nyanyinya beda part-partnya nih. Ada nyanyi yang normal dari jam 7 sampai jam 8. 8 malam. Malam. Jam 8 masih cuma. Iya, segitu-gitu nyanyi. Awal kan habis itu main-main lagi. Dari jam 9 sampai jam 12. Itu udah mulai agak tripping. Bukan tripping juga, tapi bajunya dibuka. Lagunya ada ngeluk-ngeluk ini. Bukan bajunya dibuka. Bukan telanjang ya, maksudnya ya. Udah pakai baju-baju. Bukan bawa-bawa isu. Baru nih, Rin. Emang ada orang di Minang buka-buka baju? Ada, orang yang bungkus lah ada. Cewek? Iya, baju terbuka. Oh, baju terbuka. Bukan buka baju kan. Baju yang terbuka itu bisa... Saya, saya relak lagi ya, ini ya. Saya takut salah-salah nanti ini. Awal-awal. Lepas kisah lah ya. Lepas kisah. Dia masih pakai baju-baju. Endah! Kerudung ekstrim kali itu. Saya takut nanti ini. Tapi mungkin ada sih, kayaknya dia. Ya, dia nyanyi pakaian sopan lah. Kayak jaket panjang nih ya. Ya, saya kan... Blazer-blazer. Ya, kayak gitu. Jadi masih yang kayak gitu jam... Lepas kisah sampai jam... 11.10an lah gitu. Nah, jam 10 udah buka blazer nih lagi nih. Buka blazer. Sampai jam 12. Lagunya udah mulai naik. Tempo dangdut-dangdut tripping remix. Itu dia. Nah, nanti itu dari jam 1. Sampai jam 3. Nah, itu tempat organ mati lampu lagi. Organnya tetap ada. Musiknya ada. Lampu mati. Lampunya mati. Wah, itu lain pula ya, kulturnya. Lain. Terus kita beradu-adu sama orang lain. Oh iya. Makanya ada istilah. Acara sampai pagi artis yang dihasilkan. Acara sampai pagi artis jangan dipegang. Jangan dipegang. Tapi ada yang megang-pegang tuh. Ada. Oh ada. Ada yang kayak gitu tuh. Tapi kan cuma dipegang. Tidak dibungkusnya gak? Tuk cerita yang berbukus ini nih. Pegang, 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 pegang. Siapa nanti yang bisa megang lama nanti nih. Dia bisa ngarak, dia pergi bang. Artisnya nih. Artisnya ya. Artisnya. Oh berarti bukan penghujungnya. Kan. Karena ada juga cewek-cewek tuh kan. Topik utamanya kan si yang dibungkus itu si artisnya ini. Oh si artisnya yang dibungkus. Oh begitu. Jadi itu. Tapi ya sama bungkusnya itu biasanya bapak-bapak tuh. Ah udah-udah biasanya. Oh udah-udah. Ya udah-udah. Radian. Kalau misalnya udah kan biasanya artis tuh gak mungkin sendiri tuh. Yang bertiga. Ya kan. Satu nyanyi dua orang panjat roli, panjat-panjat. Itu dia tuh panjat organ yang lain-lain. Panjat rijing. Panjat rijing dia. Kalau misalnya dapet satu diambil. Di bawah pergi. Ya pergi tuh. Itu dia berancuk di semak-semak nanti. Berancuknya di semak-semak. Iya. Dulu kayak gitu ceritanya tuh. Ada. Kita berancuk di semakin. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Ya 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 ya. Gitu. Jadi kalau itu kan sperma. Kau tidak sehat. Makanya orang daerah tuh gampang bikin anak. Ya organ sekali seminggu. Itu riz. Nanti aku berancuk. Di rumah saya itu ada lapangan bola. Bukan lapangan bola. Yang lapangan bola ya. Seperti kayak ada tanah lapang. Kita bermula sana. Di pinggir-pinggir tuh. Tanah orang. Kalian pakai itu. Tanah orang. Masih ada semak-semak. Setu tuh. Nah. Semalam gitu ya. Ada organ di sana. Ada organ tunggal yang triping musik. Sampai jam 4 pagi bang. Kukut. 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 Kayak gitu tuh ya. Terus. Semalamnya itu. Tendak-tendanya masih ada nih. Lagi bongkar-bongkar nih. Kita tahu. Malam ada pesta di sini. Di sebelah lapangan bola. Tuh kan di ujung itu ada samak tuh. Ya waktu itu. Jadi pair. Oh lagi main bola. Lagi main bola. Bola melambung jauh kan. Sampai ke semak-semak. Jalan lah semak-semak. Semak-semak tuh. Sampai ke semak-semak. Oke. Ya ada bir bintang di sana. Ada macam-macam. Oh apa dia ya. Ngecil dia di situ. Ah iya. Ngecil. Sama-sama tuh bang. Dia gak takut. Ular daun. Ular daun lewat-lewat. Ular daun. Ular dia udah berbahaya bang. Ngapain lu. Ular-ular itu. Waktu masuk-masuk itu kan. Saya gak tahu kok bisa ada pemukiman warga di sini. Ini satu orang nih. Karena memang untuk satu orang aja tuh. Iya iya. Jadi tikar. Dan tikarnya masih ada bang. Tikar-tikar buruk yang lipat-lipatan yang kalau. Iya tikar plastik. Iya tikar-tikar plastik. Iya 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 tau tau tau. Ada lengkap tuh. Disitu dia. Gak mungkin dong orang mengaji di sana. Iya kan. Gak mungkin orang kerjaan-kerjaan. Bikin tugas di sana bang. Bikin bintang. Iya iya iya. Disitu healingnya berarti. Disitu healingnya. Tapi teman-teman lain udah. Lain itu kan dipakai sama Udanyu. Tahu. Ini membuktikan berarti di daerah kita. Itu untuk berancu-ancu tuh gak segampang. Tidak segampang itu. Walaupun mungkin adalah hal-hal yang begitu. Sebenarnya di klub-klub Padang juga begitu. Tapi untuk berancu tuh. Karena kita sudah disiram dengan budaya yang kuat. Iya. Kita sendiri berpikir untuk. Ah yakin nih mau berancu. Iya iya iya. Itu bagi orang. Menurutku ya sebagai orang Minang. Berancu tuh adalah kasta tertinggi dalam dosa. Terusak. Iya iya iya. Biarlah aku makan babi daripada aku berancu. Aku malah mikir gitu. Ada pula orang yang biarlah aku berancu. Iya makan babi. Iya. Ada juga. Iya. Babi haram. Haram. Minum minum. Haram. Berancu. Yes. Boleh lah. Boleh lah gitu kan. Nah itu dia menurutku. Hal-hal berancu yang paling. Paling. Paling mengerikan yang ada di diriku. Iya iya iya. Aku menemani temanku berancu di Padang. Hah? Gimana caranya? Jadi waktu tuh. Nanti abis ini kuceritakan siapa orangnya. Kau tau seorangnya. Kode yang satu dulu. Hah? Siapa orangnya? Kode aja. Ada lah temanku. Weh nanti denger dia. Jadi dia nih teman waktu itu SMA. Iya. Iya. Aku tiba-tiba dipanggilnya ke rumah kan. Iya. Eh bawa mobilnya lah ke jalan-jalan kita. Oh. Oh tau rasanya aku ini. Iya 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 aku. Aku buat lah gitu boleh. Rasanya. Mobilnya waktu itu aku lupa. Lumayan lah. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Bo masuk ke daerah Kondo namanya. Bo. Bo cewek ya. Tapi rencana awalnya nggak tahu. Tidak ada. Dikasih tau nambah cewek. kan terima kasih terima kasih tempatnya di lembut iya kan lupir Nah aku enggak tahu terus dia bilang jangan lihat ke belakang ya dibisiknya aku lagi bohong terus dibisiknya dari belakang nih ya oke aku bilang dikatasinya aku spion tengah spion tengah Oh aku enggak pintar kan ya 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 jadi ngapain ya dalam maksud aku masih berenang-renang itu orang ngapain terus ada suara begini tapi itu konstan terus begitu terus jadi dia tuh berancu dia dibelakang itu terekam terus sampai aku mati aku kesel setengah mati karena aku di sini oleh malekat yang mencatat semua dosa orang di mobil tuh ya ya oke wih pantai ini berancu tahu aku dia berancu astaga aku menolong orang untuk berancu apa hukumnya ya 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 itu yang di otakku ya ya tapi abang nggak ada keinginan untuk kayak melihat ke belakang ketar apa-apa gitu nggak berani aku takutnya aku mau земanya ya oke 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 sih butuh-nya aku memanggil diriku nah lama ini aku nggak pasti apa-nya apa-nya ya kok SER SELIMA ALO aku menolong murah kau aku buat dua dengan satu tetapi bang 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 Betah, bang. Dia sebentar cuma, Rin. Oh, sebentar. Lemah pula. Udah, ternyata itu. Balik dia lagi. Senyum-senyum dia. Walaupun hatiku kesal berarti itu membuktikan kultur untuk mengewek-ngewek di Padang itu. Tidak segampang itu. Ya, minimal harus punya auto. Minimal itu orang kebanyakan banyak-banyak berancu itu di mobil. Tapi tergantung mobilnya lah, nah. Ya, dihitamkan makanya. Enggak, maksudnya merek 100%. Iya, tergantung merek mobilnya lah. Enggak, enggak, Rin. Siapa aja bisa, Rin. Eh, sedangkan. Ada enggak ya di Padang, sorry nih ya, pekerja seks komersial di pinggir jalan? Enggak, enggak. Iya kan? Di mana? Di Padang. Di Jakarta ini banyak di pinggir jalan dipanggilnya kita. Eh, berancu, enak. Iya kan? Di sini, di Padang enggak ada. Cepet angga, cepet angga. Iya, cepet angga, cepet angga. Baru sirap, baru sirap. Cepet angga. Iya kan? Iya, Rin. Iya, iya, iya. Di situ aja, PPSK-nya aja di dalam mobil. Oh, itu aku tahu tuh, ya. Taman Melati, kan? Butar-butar dia tuh di jalan Taman Melati tuh. Terus kita, kita langsung berdiri di pinggir jalan. Mobil tuh nyamperin. Cepet? Iya, iya. Iya kan? Nah, berarti semenjaga itu orang di situ. Tidak seliar kayak di sini tuh, ya? Tidak ada di sini. Kalau di sini tuh dia di pinggir jalan, tertowar gitu ya, rame-rame gitu. Ada, ada Rin. Itu yang datu tersebut. Dan itu yang belum. Aku tidak pernah marah dengan orang yang... Budayanya emang sudah pakai-memakai itu. Mau gimana? Emang sudah budayanya seperti itu. itu kan di sini oh dipadang kita pukulin kita jauhin kita cengin sampai dia ulang iya 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 jangan kan itu apa teman kita satu circle kita pergi pijit kemarin waktu dipadang kita hajar mentalnya terus itu padahal kita kita abang mengajak mereka tuh untuk belajar ibu baru disana iya iya maksudnya ada acara stena atau apa ya ternyata disitu dia beracu-acu ya iya 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 karena aku disana aku menjaga kulturnya disana iya 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 kalau disini orang tuh begitu apa mau bilang mungkin aku tuh gitu ya jadi disini pun orang kontrakan kita sewa kontrakan cewek luar masuk santai iya kan ya apa-apa dipadang ada anak aku bisa campur nggak ada nggak ada daripada itu jadi untuk apa jalan untuk merancu-ancu ini susah iya 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 kalau mau kok bisa fail ya kan aku dulu ya iya iya kalau disini kan orang bisa bawa ngebosan makanya cerita orang disini gua mau habis cewek bawa cewek ke pasannya ahahahah aku tuh juga ketawa Oh iya 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 Advisor ok jaman cuma bawa cewek air kalau dipadang Itu mungkin kalau zuzh Janganlah berancur Yang hal kecil-kecil aja dulu Kita bawa cepat-cepat ke rumah Itu pun kita kayak Saya bang nunggu Kalau cewek dan istri saya sekarang ya Datang ke rumah Dia satu-satunya yang ke rumah saya tuh Kenapa? Ya karena pertama Sebelumnya gak pernah kayak gitu Nah saya gak mau Karena perkataan warga kan Iya Nah itu dia di Padang tuh misalku Kayak aku sama istriku si A ini dulu Aikan tidur di rumah terus Ibuku Se Gunung Pangilun tuh ada Bahwa semua orang berpacaran Cuma A A yang bisa masuk ke rumah Iya-iya-iya Baru ingat Orang pasti berpikiran Wih pasti dipakai sama si pras Dan aku pakai Kujium ya Iya-iya Kujium ya Ya itu aja Walaupun warga sudah berpikir Karena tinggal di rumah Iya gak ada sopan santunnya orang ini nih Bawa-bawa cewek ke rumah Mana budayanya Iya sih Nah itu apa alasannya bagi abang tuh Yang kayak gitu tuh Dan Kalau saya jadi warga abang nih ya Saya juga kayak gitu tuh Pas itu Nah kalau Kalau Rin jadi Warga Pas itu Aku juga berpikir kayak warga tuh Karena aku kan suka grebek-grebek Di daerahku tuh ada cewek masuk sedikit Lama aku liatin rumah tuh Apa dia di dalam tuh Karena stereotype Udah Karena tetap kita berpenggungan Teguh dengan ketika Ada dua orang berlawanan jenis Satu laginya setan Iya-iya Kita memikir itu Dan kita yakin dengan itu Udah pasti dia begitu Mungkin dia berdua bikin Mitu sholat jamaah Itu gak mungkin Iya-iya Ada mungkin Tapi itu kan Satu banding sejuta orang kali Iya Itu menurutku Rin Saya aja nih bang Ajak si istri saya Ke rumah nih ya Waktu masih pacaran ya Saya masih jaga duduk tuh bang Oh Saya gak duduk yang sebelah-sebelah sama dia tuh Kau di rumah Cewek kau di masjid Enggak Sejauh itu Misalnya di ruang temu nih kita nih Ada kursi yang bisa duduk berdua Saya gak berani Saya duduk berdua Maksudnya saya milih kursi yang lain Agak ada jaraknya itu tuh Enggak yang Wah duduk berdua nih disini kan Pacaran di rumah gini Saya gak berani saya Betul Karena saya Udah mikir nih Menjaga Menjaga kan Menjaga Karena mungkin kalau misalnya tetangga Ngatain saya kayak Oh si Rin ini nih Bahaya nih nanti dia Nanti dia apa nih Gak panas dengan saya Tapi saya kan kasihan sama si cewek Nanti dia di judge apalah atau apa Saya gak mau Jadi kadang kalau dia Datang ke rumah Saya paksa Emak saya emak Di luar emak Ngobrol kita apa Iya Eh SMA waktu di Bekasi itu Rin Aku Pertama kalinya lah Pernah mendengar Rumahku kosong ke rumah lah Hah Nah jadi aku pacaran kan Cewek Cewek Oh iya Oh bukan cowok Kau jangan mikir macam-macam Oh kalau cowok Oh kalau cowok iya Tapi ngapain merekok Iya Rame-rame kan Iya Ini Cewekku yang di Bekasi itu Eh rumahku kosong Kesinilah Oh itu udah ada dulu Nah iya walaupun Jantungku langsung Tau aku Takut tapi mau Takut tapi mau Iya 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 Kesitulah aku Ada pembantunya Ada adeknya Ada kosong tuh dong Iya ada kosong Tapi kan dia berkuasa di rumah tuh Oh Kan tapi kan kita pasti akan Ih ada adeknya Iya Ih ada pembantunya Iya benar Kan kayak Ah gak akan lah melakukan ini Apa gitu Iya Gak apa-apa santai aja Kita di sofa Di cepok-cepoknya aku disitu Pembantunya lewat Hah Iya aku Ditariknya palaku lagi Cepok terus katanya Oh iya Eh disitulah aku Eh tunggu 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 Ini agak-agak Agak-agak aneh nih nih Suri nih bang nih ya Ini agak Tapi emang begitu Bang 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 ya Iya Cipok tuh bang ya Kan kita ngelih situasi ini Aman nih gak ada Gak ada siapa-siapa nih Cukup yang tahu nih ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Iya kan Iya begitu Tapi itu Ada pembantunya lewat bang Fakta iya Orangnya udah almarhum nih Ini deg-degan aku nih Abang cerita aku yang deg-degan Emang iya Jadi aku kan Sini aja duduk Gak apa-apa aku disini Jadi sofa tuh kan Ya aku Kayak bangku satu Terus ada bangku panjang Yang bisa rame orang Iya ya Nah aku di bangku satu tuh Terus Panggil sini aja lah Deg-degan Iya jangan lah Kataku kan Ada pembantu Ada adekmu Ada pembantu Eh gak apa-apa kali Santai Baru kali ini aku sebagai orang padang Ngomong santai di rumah Iya kan Aku tuh begini duduk Santai kan Belipat tangan aku duduk Iya lah kita Kalau baru masuk rumah orang tuh Duduk aku di samping dia Oh dilipat-lipatnya kurin Iya ya 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 Pintu kan Iya Aku tuh bangun Iya Iya kan Tapi emang gak tiduran sih Masa di sofa kayak gitu kan Maksudnya yaudah Peluk-pelukan Cuman Memantunya keluar Aku Menjarak kan Menjarakkan diri kan Iya Ditariknya lagi Lewatnya pembantunya tuh Misinon Gitu kayak gitu Pembantunya Enggak enggak Enak nih Tapi Maksudnya Dengan kondisi kayak gitu Abang sendiri Enggak ngerasa kayak Eh Ini gak Ini ada orang Apa namanya Salting kita Saltingkah aku Jadi Pas ngeliat pembantunya tuh Pembantunya melihat Aku kayak Kau bersinah gitu Di matanya itu Tapi pembantunya kayak Pembantunya santai Tapi aku yang gak santai Kan setiap ketemu dia tuh Aduh Dia melihat aku bercepo Gitu Itu Rin Iya Itu yang paling Itu Itu paling santai Paling santai Ini Jangan sampai ke situ dulu ya Ceponya itu ya Ngundang ke rumah Yang kosong ini aja nih ya Maksudnya kita kayak Aduh enggak lah Enggak ada orang tua Nanti Sungkan Apa nih kata orang nanti Dari analis Analisaku Dengan dia bisa segampang itu Mengajakku Berarti aku bukan orang pertama Rin Udah fix itu Iya kan Kalau iya pasti dia akan ragu Untuk ngomong Atau Besok lah tunggu sekolah Habis itu anterin aku ke sekolah Anterin aku pulang Terus udah makan dulu di rumah Apa segala macam Panjang lah caranya Iya Ini udah langsung ditelepon Ayo ke rumahku Bapak ibuku Tidak ada Kosong Santai Tapi biasanya ya Harusnya kan Cewek itu Kalau di daerah kita nih ya Rumah Orang tuanya pergi Iya kan Orang tuanya pergi Kayaknya gak akan mengundang Datanglah ke rumah Rumah sepi Paling itu obrolan itu tuh Akan terjadi ke teman-temannya Iya Teman-temannya ceweknya Yang cowok Ayo kita Hahaha Gitu ya Temenin lah di rumah Bawa cowok juga mungkin Tapi udah ada Sepuluh cewek disitu Nah konteksnya rame-rame Nongkrong Untuk melakukan capa cepok Itu gak mungkin Iya kan Apalagi kalau nampak Maggita Dia apa cepok Akan kita bahas Setiap dia tidak ada Iya kan Iya bener Itu dia Kayak temanku yang nyetir Itu aja Rina Yang dia Berancuk di belakang Itu semua tak padang Udah gue kasih tau Iya asli Gue kasih tau Sama semua teman-teman Dia berancuk Dia berancuk Dia berancuk Gitu Rina Saya kalau jadi bang nih ya Yang bawa mobil tadi itu Dia berancuk-berancuk Itu nak Yaudah berancuk-berancuk lah Ini berhenti dulu ya Di Sapol PP Kita ada berhenti dulu nih Harusnya Pak ada yang berancuk nih Pak Di ini ini spion Pak Coba di gini ini Boleh lah gak saya bawa kesini Nah makanya ketika aku Ketika aku udah sampai di Jakarta Sebenernya hal yang kulihat Biasa aja disini Udah hal biasa Hal biasa Jadinya sekarang mungkin Ada orang begitu Hal biasa menurutku Karena dulu kita tidak merasakan Di Jakarta Di bukota lah Atau di kota-kota besar lah Kita berarti Anak daerah Datang ke kota Merasa lebih Bebas gitu ya Dari desa Dari daerah ke kota Dibanding daerah kita sendiri Oh lebih bebas Lebih bebas Kita ngeliat kayak Oh kayak gini udah biasa Betul Mau beli minum Apa permabukan disini Setiap daerahnya ada Mungkin di Dekat studio noise Ini banyak mungkin nih Datangnya kayak Bu beli ini Minum satu-satu bu Di Gojek aja banyak kan Minuman kan Mana saya Kayak saya bilang gak tau Iya Saya tau aku di Gojek Ini aku pesen sekarang Banyak nih Ada Sampai scroll ke bawah Panjang ke bawah Ada Di Padang gak ada Coba cari Gojek Gojek minuman keras Aku gak tau ya Jangan ketawa sedik Aku gak tau Tapi tempatnya aku tau Cuma ada dua Di Padang Di Padang tuh Iya Aku tau ya tuh cuman Depan-depanan dia tuh Dan itu di daerah pecinan pula Di daerah orang kita Mana ada Gak ada Iya kan Di cangkeh Ada gak orang jual kawa-kawa Kawakawa ini paling Anggur merah biasa Normal Gak Gak ada Gak ada Susah Tua ada Tua ada Dan itu pun Orang produksi di rumah kan Iya rumahan itu Apohol gak bisa ditakar berapa Pas kita minum dua tegu Tiba-tiba kita udah Di dalam parit Iya kan Iya benar Campur itu tuh Apa namanya Obat nyamuk itu dulu tuh Baigon Autan Ya autan Begitu-begitu tuh Ya aku juga minum juga tua tuh Nah itulah Rin Yang bikin Apa namanya Aku kaget disini Iya 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 Orang mabok Orang bungkus-bungkus Udah biasa Udah biasa Iya 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 Di daerah kita Gak pernah ada ajaran seperti itu Iya paling bungkus-bungkus ladah Bungkus ladah Bungkus bawang merah Iya iya Di sini tuh bungkus Orang di bungkusnya Pedusi Betina di hajarnya Betina di bungkusnya disini Di ancu-ancunya ya Biasa aja Biasa aja Ya tapi menurut aku Ya mau gimana lagi Itulah yang menyebabkan Kebanyakan anak daerah Kalau gak siap mental Ke ibu kota Iya Akhirnya kaget ibu kota Oh enak kayak gini Dibungkusnya terus orang Sampai lupa tujuan hidup dia Merantau tuh ngapain Iya iya Benar benar Dia lebih fokus Mencari itunya aja Mencari itunya aja Karena di kampungnya Gak dapat hal-hal seperti itu Terkekang dia Terkekang Mungkin di kampung dia juga Udah seperti itu Udah seperti itu Tapi kan susah Ya nasi lepas ini Iya Sekarang lepas Lepas kali Iya ya Jadi kalau misalnya mau Berancuk itu minimal Kayak dulu lah Di rantau Di kampung dulu ya Iya boleh Bisa bolak-balik Jakarta Ancuk-ancuk-ancuk-ancuk Ah iya Tapi hal tidak baik juga Sebenarnya Iya sebenarnya gak baik Tapi kalau kau kaya Terserah kau Iya urusan saya Dosa-dosa kau Iya kan Bukan urusan kita Tapi kalau saya nih Kayaknya memang Anti Saya gak Gak cocok itu tuh Kenapa? Karena bagi saya Ya saya bilang tadi Saya kampung kali ini bang Karena Pasti Amak-amak Sirin Marah kalau Selalu mengingatkan itu Saya jangankan Ancuk-ancuk nih bang ya Ya memaki cewek aja Saya mikir Aduh saya punya amak nih Di rumah Saya punya adik perempuan ini Gimana Saya harus bisa menjaga Perasaan mereka Seperti menjaga perasaan Keluarga saya bang Betul Karena Kayak Amak-abang yang Marhum Oh iya Ya maksudnya kan dulu Rekonrol juga Iya Dia tahu isi otakku Kalau aku bawa cewek itu Tahu dia isi otakku Tapi Dia selalu mengajarkan Untuk menghargai Siapapun itu Entah cowok Entah perempuan Siapapun Gimana tuh Ada kata-kata aja gak? Jadi gini nak Jadi kamu mau pergi Merantau nih Apa yang kamu bisa? Gak ada Paling berdagang Jual baju nanti Insya Allah Asalkan niat baik Iya Tapi amak saran Sampai disitu Gampang sekali Udara disitu Menggelapkan mata Oh polusi Mak Gak hanya polusi Padusi juga Oh Perempuan juga Akan menggelapkan mata Kurang-kurangi Apa namanya Mencuk-ancuk Itu Gak ada Gak ada Gak ada Mencuk-ancuk Nanti ini Kan kesana Nanti Nah ini yang amak Dan suka nih Belum selesai Amak bilang Udah langsung Kamu bantah Kak amak tau Ilmu kamu banyak Tapi dalam Puncak kehidupan ini nak Yang dipandang tuh Bukan ilmu nak Tapi pandai Menempatkan diri Betul Betul Ya mak Pergilah merantau Tapi pandai Menempatkan diri Jangan nanti orang disana Berancuk Ikut pula berancuk Kalau ada orang berancuk Support aja Tapi kita jangan Oh gitu Support aja Ada orang mabuk Coba dikit Aja Oh iya Sebagai penghormatan Jadi boleh mak Boleh Nggak boleh sebenarnya Jadi itu teman-teman Paranois Cerita-cerita kita Tentang Kekagetan kita Di Budaya yang berbeda Di kota yang berbeda Ya kita Akhirnya Sedikitnya saya berpikir Emang saya aja yang beda Kayaknya nih Mungkin di bukota ini Udah lumrah gitu ya Nggak kalau saya juga Emang merasa beda juga Tapi anda Ada penasaran Untuk mencoba Iya Itu aja Itu aja Akhirnya Iya kan Dan mungkin Bukan kita aja Yang merasakan Paranois juga merasakan Hal-hal yang sama Dengan kita mungkin Boleh lah di komen Di bawah Soal bungkus Membungkus Nanti Atau mungkin Paranois pernah Membungkus gitu kan Wah Kok sulit kali sih Pres gayanya Kalau aku bilang aja Ancu yuk Ancu Bisa jadi kan Pendengar ada yang Seperti itu Iya Nah Itu silahkan Di komen di bawah Nggak harus Kalian itu orang Minang Orang Padang Orang Paikumbu Kalian Orang Surabaya Juga boleh Orang Magetan Juga boleh Silahkan Probolinggo Bebas Betul Karena pasti akan kaget Melihat Jakarta nih Iya Intinya Kalau misalnya kalian Pernah berada Di situasi itu Entah itu pelaku Entah itu teman pelaku Atau kalian yang dibungkusnya Betul Iya kan Ataupun kalian lebih Mengerikan Apanya Merantaunya lagi Ke New York Kalian misalnya Iya kan Wah disana Orang disitu Orang disitu Apa namanya tuh Berancu Dipikir jalan aja Silahkan aja lah Komen di bawah Dan jangan lupa juga Di subscribe Sopan Stay ini Karena banyak Pembahasan-pembahasan kita Tentang Hal-hal yang membuat kita Kaget nantinya Betul Langsung aja Ditunggu Dan langsung Di subscribe Teman-teman Sampai bertemu lagi Dengan kita Saya Pres Teguh Dan saya Arin Hermana Sampai bertemu di Sopan Stay Sopan dong Ah